Halo trainers, welcome back in with me ke bulan pattern crypto and bad news from market is about Kcoin or self-k from Binance exchange dumb right now. Look at this, in the time frame 15 minutes from Binance, self-k ini masuk dalam salah satu tag monitoring yang dipantau di Binance kali ini, dimana volatilitas daripada self-k ini termasuk dalam salah satu yang patut kita pantau karena harga atau koreksi daripada self-k ini benar-benar dumb cukup lumayan. Kalau kita lihat Indonesia, panic sale yang terjadi di market kali ini harusnya benar-benar menjadi salah satu respon panic sale dikarenakan bad news tentang Iran yang terjadi di awal Oktober sebelumnya. Bagaimana potensi daripada self-k ini ke depannya new lows yang sebelumnya ada di sekitar 0,005 dollar kemungkinan untuk koreksi lanjutan daripada self-k ini bisa saja mengarah ke sekitaran 0,001 dollaran sampai ke 0,008 dollaran. Mungkin potensi daripada self-k ini untuk koreksi lanjutannya masih bisa terjadi apabila market masih terus berada di bear signal dan tetapi harusnya saat ini merupakan salah satu akumulasi atau pembelian terakhir diskon sebelum menyambut bulan di masa depan segitu saja update terbaru kali ini untuk self-k yang terbaru di bulan Oktober yang harus dimonitoring karena volatilnya yang begitu membagongkan sampai koreksi lumayan dalam dan bisa saja berpotensi di Dallas. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini pohon potokan, disclaimer on, thanks for watching, salam, stay safe from self-k about volatiliti now. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!